Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, resafel cuma gitu-gitu saja Tidak seru gitu ya Maunya rakyat itu siapa sebetulnya yang di resafel? Apa presidennya gitu biar seru? Inilah saya kira jagat Indonesia Yang seminggu terakhir ini diramekanlah Dengan isu tentang resafel Dan akhirnya memang sejumlah posisi kementerian itu di resafel M. Lutfi yang tempoh hari sempat menjadi persoalan dengan minyak goreng Akhirnya di resafel dan diganti dengan siapa? Yul Kifli Hasan dari PAN Dan kalau kita menyorot persoalan ini mungkin satu hal Kalau memang resafel itu adalah untuk memenai kinerja kabinet Ini agak lucu juga gitu loh Tapi ada alasannya juga gitu kan M. Lutfi layak di resafel Karena memang harga minyak goreng saja tidak selesai-selesai gitu Dan tidak bisa dan tidak menemukan solusinya Sehingga Luhut perlu turun untuk itu Tetapi gantinya itu adalah Yul Kifli Hasan Apa prestasinya dalam bidang perdagangan Karena ini butuh skill khusus Kita tidak bisa berharap apa-apa terhadap ini Tetapi logikanya adalah Kenapa seperti itu? Tampaknya ini semacam balas jasa lah Istilahnya dagang sapi atau apa dalam tanda kutip itu Karena mungkin Yul Kifli Hasan Termasuk orang yang mempromosikan jabatan presiden tiga periode Atau diperpanjang jabatan presiden itu Dan karena itu kelakar dari para netizen Satu minggu terakhir itu Sudah agak penting itu Kabinet berubah juga agak penting Apalagi ujung-ujungnya juga seperti itu Apakah akan memperbaikinya Situasinya serba tidak menarik Kabinet yang ada di Jokowi ini Lalu apa gitu ya Siapa yang harusnya di reshuffle itu Ya sebetulnya kan sumber masalahnya ini ada di mana Sumber masalahnya itu ada di siapa Dan sumber masalahnya itu ada di mana Inilah yang sebetulnya menjadi argumentasi penting dalam sebuah reshuffle Nah kalau persoalannya itu adalah di menteri Kementerian itu mestinya diganti dengan yang bagus Yang menjadi masalah adalah Jika presidennya juga jadi masalah Itulah kemudian seperti dikemukakan oleh siapa ini Seorang pengamat politik Koordinator kajian politik merah putih Sutoyo Abadi Dia melihat bahwa sindiran Yang agak lebih kejam Memiliki catatan sejarah Pernah menjadi pembantu presiden Saat ini sebaik apapun kerjanya akan terbawa Dalam catatan sejarah masa pemerintahan Terburuk pasca kemerdekaan Jadi Bagusnya kalau orang-orang itu masih punya integritas intelektual Atau apa Enggak usah ikut-ikutan dalam kabinet seperti ini Pasti akan menjadi tercemar itu Kenapa? Ya karena memang sumber masalahnya itu di mana kan? Di situ Nah kesan ini Memang terlalu tendensius Tetapi juga tidak bisa dinafikan sebagai sebuah kenyataan Ya di mana Di masa pemerintahan Jokowi Semua itu memburuk Ya saya ulangi Ini menurut Sutoyo Abadi Di masa pemerintahan Jokowi itu Semua memburuk bukan karena menterinya yang tidak bisa bekerja Tetapi faktor penentunya yang menjadi problem atau sumber masalahnya itu adalah Pada presiden itu sendiri Maka dalam sindirannya Lebih lanjut yang harus di resafel itu sebetulnya bukan menterinya Tetapi Harusnya adalah presidennya Nah ini yang harusnya memang yang melakukan resafel begini adalah Rakyat gitu Karena presiden ya tidak mungkinlah meresafel dirinya sendiri Yang merasa GR Atau merasa Apa ya namanya Dibutuhkan oleh rakyat Apalagi kalau Banyak penjilat yang mengatakan Oh seperti ke rakyat Indonesia masih butuh Atau bahkan lebih dari itu Dan seterusnya Ya GR juga Dan kekuasaan itu memang membuat Mabuk kepayang Karena itu sebetulnya yang bisa meresafel ini adalah Rakyat gitu Ini dikemukakan oleh Sutoyo Abadi Memang kalau kita lihat bagaimana Jokowi dulu dipromosikan Ini pemirsa Satu hal yang saya kira menjadi catatan dan peringatan buat media-media di Indonesia itu Ketika mempromosikan Orang yang memang tidak ada prestasinya apa-apa Kemudian disanjung setinggi langit Dan ini akan terulang lagi Bisa terulang lagi gitu Dampaknya itu penghancuran bagi bangsa ini Dampaknya itu bisa penghancuran bagi bangsa ini Dan media bisa dikatakan menipu rakyat Karena menyampaikan berita dalam bentuk narasi-narasi Analisis yang tidak didasarkan pada objektivitas Tetapi kepentingan untuk menggiring Supaya rakyat itu memilih dia menjadi presiden Atau seperti apa Ya samalah seperti yang terjadi pada awal karirnya Sebagai presiden ini Jokowi itu Ya Kalau komentarnya yang ada sekarang ini kan Memang Jokowi ini dianggap sedari awal Memang terkesan Memaksakan diri memimpin pemerintahan negara Sementara di satu sisi Memiliki kemampuan yang terbatas Seperti apa sih sebetulnya Uji saja gitu loh Uji saja Dalam kemampuan melakukan presentasi lesan Tanpa teks Seperti apa itu kemampuan Jokowi itu akan kelihatan Itu mengapa di kalangan para ilmuwan Itu menjadi obrolan yang sering gitu Sebetulnya kita semua punya peluang untuk menjadi presiden Apa ya masalah kecerdasan Kenapa ya Jokowi aja bisa gitu loh Nah kayak gitu Akhirnya gitu ya Menjadi kelakar-kelakar seperti itu Ya Itulah sebabnya pemirsa ketika kemampuannya itu sangat terbatas Dikatakan Jokowi dinilai sebagai presiden terburuk sepanjang sejarah berdirinya negara Indonesia Tetapi apakah ini salahnya Jokowi Salahnya yang memilih Jokowi Dan kenapa yang memilih Jokowi itu salah Ini kembali lagi tadi seperti media ini yang mestinya bertanggung jawab Dan media-media mainstream itu gak boleh berulah seperti ini harusnya Dia harus memikir secara lebih terbuka Ya bukan menjadi partisipan politik kacangan gitu Hanya dapat proyek-proyek gitu kan Tetapi tanggung jawabnya menjadi terabaikan Padahal dia adalah pilar sosial yang sangat diharapkan bisa menopang kehidupan ini menjadi tercerahkan Tetapi kalau media itu mengemas ya Sekarang sudah banjir kemasan dilakukan oleh para surveyor untuk mengangkat citra Orang yang tidak punya prestasi sama sekali tetapi katanya disenangi oleh rakyat Media harus sudah mulai berbalik arah lah jangan seperti itu Yang untungnya saja sekarang itu ada second opinion dalam berwacana itu Ada youtube, ada twitter, ada facebook, ada apa-apa sehingga rakyat itu bisa berkomentar Ya untungnya seperti itu Sama seperti yang terjadi di Jokowi ini Awal karirnya sebagai presiden itu kan rakyat terpesona dengan tebar persona dan pencitraannya Dan siapa yang melakukan itu? Media Terlebih lagi memang Jokowi yang belum pernah dikenal siapa dia Kecuali mungkin masyarakat Solo ya Itu berhamburan janji-janji yang luar biasa Dan itu menyedot sebuah harapan indah di masa pemerintahannya Dan akhirnya semua terbongkar Semua janji itu adalah isapan jempol belakang Ini gampang melakukan verifikasinya Janji-janji Jokowi itu digampang untuk melakukan verifikasinya Ini situasi ya Mau setiap hari ada reshuffle pemirsa Rakyat tampaknya sudah tidak terbegitu Ah ya itu paling seperti itu saja Tetapi mungkin kalau rakyat yang bisa mereshuffle kabinetnya Seperti dikemukakan oleh siapa ini Sutoyo Abadi Mungkin Indonesia akan mencapai satu tahapan baru perkembangan yang akan lebih maju Bila itu fiqh wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!